assalamualaikum apa kabar YouTube ketemu lagi dengan Radal05 karena adanya permintaan dari beberapa teman untuk membuat short circuit dengan menggunakan relay 5V yang akan saya buat sedikit lengkap sudah ada buzzer dan dua saklar saklar on off sebagai Bypass dan saklar reset komponen yang dibutuhkan relay resistor 1234 buah dan dioda 1N40071 dan zener 5,1 volt satu buah dan indikator red dua buah ini output dan ini tegangan input kemudian karena banyak diantara kalian yang takut untuk mencoba dan saya pahami itu karenanya saya buat short circuit ini dapat kalian coba menggunakan tegangan baterai 9 volt dan rangkaiannya seperti ini saya terangkan sedikit ini relay dioda 1N4007 dan zener 5 volt R1 sebagai pembatas arus led indikator ke ground kemudian ini output output lalu R2 pembatas arus pengunci relay R3 sebagai pembatas arus saklar rangkaian ini dapat digunakan untuk tegangan minimum 5 volt karena rilainya 5 volt sampai maksimum di sini saya tulis 80 volt saja yang umum nanti penggunaan tegangan input rangkaian ini yang berubah hanya besar resistornya saja R1 R2 R3 dan R4 nanti akan saya beritahu cara perhitungannya rangkaian ini sudah saya coba dapat bekerja 5 volt sampai 9 volt agar kalian dapat mencoba dengan menggunakan baterai 9 volt sebelum melarikan rangkaian sebenarnya karena baterai 9 volt saya sudah swap saya paralel saja baterainya kalian lihat tegangan outputnya masih nol saya beri tegangan input baterai ya Buzzer on tegangan output masih nol saya reset dahulu dan tegangannya terbaca 6,7 volt karena baterainya sudah soat Oke akan saya coba short pada tegangan outputnya kalian perhatikan tegangan pada meter ya tegangan dan putus untuk mengaktifkan kembali tekan tombol reset mantap bukan bila kalian ingin tahu penyolderan dari awal simak video ini sampai tuntas sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng sebelumnya untuk para pemula pemasangan short circuit ini pada regulator saya misalkan misal regulator yang kalian gunakan LM317 dan input disini tergantung power supply kalian yang pasti rangkaian ini minimumnya 5 volt sampai maksimum misal 100 volt dan pada output regulator LM317 biasanya antara 1 sampai 32 volt jadi bila kalian menggunakan LM317 rangkaian ini dapat memproteksi short circuit mulai dari tegangan 1 volt sampai 32 volt Oke saya gambar dari awal dan pelan-pelan agar kalian tidak gagal lagi dan berani untuk mencoba ini rilai 5 volt saklar NC dan NO nya lalu pada input lilitan ada dioda penganan 1n4007 dan zener 5 volt sebagai pembatas tegangan rilai kedua komponen ini saya ambil dari charger bekas saja ini ini zener dan ini zener dan ini diodanya kalian perhatikan gelang dioda dan zener searah ke arah positif saya solder lalu saya pasang indikator red merah dan hijau resistor ke ground resistor saya tulis R1 saja anoda red merah saya pasang anoda red merah saya pasang ke normali close anoda red hijau saya pasang ke normali open kedua kathoda saya gabung lalu saya solder lalu resistor R1 kegabungan kathoda ke ground ini ground saya gabung disini ground saya solder ingat semua resistor yang digunakan tergantung dari besar power supply yang ingin kalian buat nanti akan saya berhitungannya saya solder ke ground dan satunya lagi ke gabungan kathoda lalu saya pasang resistor pengunci relay atau let's relay dari normali open ke kathoda zener resistor saya beri nama R2 saya solder lalu saya pasang saklar reset dari kathoda zener resistor pembatas arus lalu ke saklar kedua saklar ini dipasang yang paralel saya gambar paralel saya gambar satu saja dahulu lalu ke tegangan input tegangan input juga tersambung ke fix relay ground VCC resistor saya beri nama R3 oke saya lembakar dahulu kedua saklarnya sekalian dengan buzzernya lalu kedua saklar saya paralel dan saya beri R3 ke VCC atau kathoda zener ujung saklar satunya lagi saya solder ke fix relay yang juga sebagai titik VCC dan sekalian saya beri kabel input VCC dan kabel input ground kemudian kabel output proteksi terakhir buzzernya positive buzzer resistor R4 ke normali open negative buzzer ke ground sekali lagi rangkaian ini dapat kalian coba dahulu menggunakan baterai 9 volt tidak saya coba kita langsung saja ke perhitungan besarnya resistor saya buat tabel saja agar lebih mudah untuk tegangan 5 sampai 9 volt pada contoh rangkaian ini R1 didapat sekitar 600 Ohm dapat kalian gunakan 1 Kilo Ohm R2 dan R3 didapat sekitar 80 Ohm Hai dapat kalian gunakan 68 Ohm dan R4 didapat 266 Ohm bisa kalian pasang 270 Ohm atau 520 Ohm dan R4 dapat kalian gunakan 2 Kilo ohm dan R4 dapat kalian gunakan 2 Kilo ohm 520 Ohm dan R4 dapat kalian gunakan 2 Kilo ohm Dan yang paling penting lagi Perhitungan daya pada resistor Khususnya pada resistor R2 dan R3 Rumus untuk menghitung daya pada resistor Besarnya resistor D kali arus kuadrat Jadi daya pada resistor R2 dan R3 Pada tegangan input 30V Sekitar 1,3W Untuk mudahnya dan murah Dapat kalian paralel saja resistor Setengah Watt Dengan total besar sesuai tabel Jadi misalkan untuk R2 atau R3 520 Ohm Dapat kalian paralel Resistor 2K Ohm Setengah Watt 4 buah Oke mudah-mudahan kalian paham Jadi bila kalian coba 9V ini Resistor R2 ini sedikit panas Jadi bisa kalian paralel Oke sekian praktek saya kali ini Bila ada yang masih kurang jelas Kalian komentar saja Pasti saya jawab Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!